Ya minasan, gue gengki desu ko, o rewa tiyo desu show Welcome back on my watch youtube channel Kali ini gue akan mereview, nah seperti yang kalian lihat, kalian lihat ya dari brand ini Tapi mana yang akan gue review, yang ini apa yang ini Oke, stay tune aja ya Oke, dan yang pertama gue akan bahas dari yang ini dulu Karena dia yang paling beda dan sendirian ya Dan ini adalah Seiko Prospect 1970 Ya, 1970 Diverse Modern Reinterpretation Oke, sekarang gue bahas sedikit history dikit ya Nah, sejak jam tangan penyelam pertama Seiko diperkenalkan di tahun 1965 ya Yaitu waktu itu namanya, kalau nggak salah 62 emas ya sebutannya Jadi ini model originalnya dari jam tangan Diverse 1970 Dan kalau dilihat dari bentuknya sih Ini kenapa sih bentuknya asimetri begini? Kok bulatnya nggak pas? Nah, karena dia memiliki fungsi untuk melindungi crown Jadi yang modelnya disini Nah, ini gunanya sebagai crown guard ya Untuk melindungi crown pada posisi jam 4 Nah, konstruksinya juga kokoh Jarum dan lumenya tau sendiri lah Kalau so far orang berpendapat Untuk di kelasnya Seiko belum ada lawan Ya, dan ketahanan air yang 150 meter pada saat itu Kalau yang versi ini udah di upgrade jadi 200 meter Nah, sekarang gue bahas dari talinya dulu Yang tadi gue bilang talinya kan kelihatannya kayak NATO Kayak Zulu Tapi sebetulnya bukan Ya, jadi ini tali kain yang menggabungkan teknik mengepang tradisional dari Jepang Yaitu disebut Seichu Nah, tekstur dan warna kulitnya yang kayak akrab dalam budaya Jepang Karena digunakan dalam desain kain Seperti yang terlihat pada Obijime tradisional ini Nah, ini kelihatan banget Anyamannya juga beda Kepangannya juga beda Kanvas or cordura yang biasanya ya Dan diproduksi secara khusus untuk memiliki kekuatan tarik Seiko mengklaim bahwa tali ini kekuatannya jauh lebih kuat Dibanding tali-tali yang lain yang udah pernah mereka produksi ya Nah, tapi ini Seiko mengklaim bahwa tali ini udah dikondisikan Untuk penggunaan seperti itu Jadi, minimum banget degradasinya ya Jadi, ini juga berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Seiko Mereka mengklaim tali ini gak hanya kuat Tapi juga nyaman digunain ya Kalau gue pegang dari teksturnya kayak gini Padahal ini gue gunain sarung tangan nih Tapi, gue udah berasa banget sih Kalau ini bakal empuk dan nyaman banget di pergelangan Let's say, gue akan coba di-race Seperti apa kenyamanannya Bener Kalau cordura itu biasanya dia terkesannya kokoh Tapi dia kadang agak keras sedikit Nato kadang juga gitu Sometimes agak seret Atau mungkin bahkan terlalu licin Zulu juga kadang berasanya terlalu tebel dan kaku Tapi ini pas Dia another level sih Nyaman banget Nyaman Lentur tapi bukan melar ya Maksudnya lentur aja fleksibel banget Nah sekarang kita bahas ke jamnya Kalau tadi strapnya kurang lebih seperti itu ya Jadi ini strapnya not just another strap Tapi bener-bener yang dibuat khusus Jadi di dalam sini Ini juga ada holdernya Ada grafirnya Seiko Nah lalu di dalam sini juga ada emblem yang dijahit Dengan logo ombak khas Seiko Diver Oke nah ini adalah Sekarang kita bahas di jamnya Gue mau bahas dari movementnya dulu ya Kalau movementnya Seiko ini punya SKU SPB 237J1 Nah kalau Seiko sekarang ngeluarin kode SPB Itu artinya dia memiliki kaliber 6R Nah ini tepatnya Lebih ke 6R35 Yang memiliki power reserve kurang lebih di 70 jam Kalau terisi penuh ya Nah dia Kalau untuk fitur lain sih Dia basic ya Cuman 3 hands analog ya Ada hour hands, minute hands, second hands Dan sama dia punya fitur windows date di angka 3 Nah untuk case diameternya Ini kurang lebih di 42,7 mm Nah kalau untuk ketebalannya sendiri Ini cukup tipis ya Untuk ukuran Seiko yang biasanya Lebih dari 14 atau 15 Ini cuman di 13,2 mm Nah untuk lug-tul-lugnya sendiri Ini cuman di 46,6 Tapi karena lug-nya pendek Jadi kalau seandainya nangkring di wrist kecil Ini masih cocok ya Masih cocok kalau nangkring di wrist kecil Nah untuk glass materialnya sendiri Seperti yang kalian lihat disini ya Dia agak curvy Sebetulnya bukan dome ya Kalau dome kan biasanya cembung Tapi kalau disini agak ada batasnya dikit gitu Nah ini namanya curvy sapphire crystal Nah kalau untuk case materialnya sendiri Dia stainless steel Tapi dia memiliki super hard coating Nah untuk case bagnya Seperti biasa Ciri khas Seiko Diver Dia memiliki screw case bag Dengan logo ombak Ciri khas jam diver Untuk dapetin Seiko SPB 237 ini Kalian bisa merogoh kocek kurang lebih Di kisaran 15 jutaan Ya 15, ya pokoknya masih di 15 jutaan Dan itu harga untuk di jamtangan.com Atau via aplikasi kita di jamtangan.com ya Eh tunggu belum selesai Nah sekarang selesai dengan yang ini Ini berikutnya yang gue bahas Nah dua ini keliatannya sama Tapi dia bener-bener beda Dan dia adalah Seiko Prospect The Naomi Uemura 80th Anniversary Limited Edition Jadi 80 tahun Anniversary Limited Edition The Naomi Uemura Nah Naomi Uemura itu siapa sih? Lahir di tahun 1941 Naomi Uemura adalah seorang mahasiswa Ketika ia menerima tantangan Pendakian gunung pertamanya pada usia 29 Ia telah mendaki gunung Kilimanjaro Mont Blanc Nah di tahun 1970 Ia menjadi pendaki gunung Jepang pertama Yang mencapai puncak gunung Everest Nah pada musim dingin 1984 Ia berhasil mendaki Denali di musim dingin Tetapi menghilang selamanya saat turun Uemura diberi penghargaan kehormatan nasional Tak lama setelah kepergiannya Naomi Uemura Petualang sejati sampai akhir hayat Yang kita gak tau bener-bener Jadi yang dipakai dia Itu adalah versi yang 1970-nya Nah ini adalah versi reinterpretation modernnya Tapi ini tetap versi Naomi Uemura Nah di dialnya sendiri Jam tangan ini menggunakan Desain asli tahun 1970 Jadi emang keliatannya simple Tapi kalau kalian lihat detail Sebetulnya disini seperti ada teksturnya Kayak gitu ya Ia menggunakan automatic movement Caliber 8L35 Yang dirancang khusus untuk jam tangan penyelam Oleh pembuat jam di Shizukuishi Watsu Studio Di Jepang Utara Seiko Prospect The Naomi Uemura 80 tahun anniversary limited edition Ini tadi baru gue singgung Movementnya menggunakan automatic movement 8L35 Nah power reserve-nya Kalau terisi penuh Itu dia bisa bertahan hidup Selama kurang lebih 50 jam Modelnya standar ya Three hands analog Terus dengan fitur date Cuman date-nya Kalau yang SPB tadi kan di angka 3 Nah kalau ini posisinya di 4.30 Nah case diameternya Ini kurang lebih di 44mm Sedikit lebih gede dari yang tadi Terus case thicknessnya Lebih tipis sedikit Dia ada di 13mm kurang lebih ya Nah untuk lak-tulaknya Ada di 49,3mm Untuk kacanya sendiri Ini juga sama ya Modelnya Bahannya menggunakan Sapphire crystal Sapphire crystal Nah untuk bodinya sendiri Dia juga menggunakan Stainless steel Tapi dengan super hard coating finishing Kalau di bagian pinggirnya disini Dia polish Tapi untuk di atasnya disini Dia finishingnya brush Kalau case backnya sendiri Dan disini juga ada Grafir Naomi Uemura 80 tahun Anniversary Limited edition Terus Ada juga Limited numbernya ya Jadi misalkan ini nomor berapa Dari jumlah berapa Itu ada semua disini Kalau yang Naomi Uemura ini Menggunakan bracelet Ya Nah untuk clashnya 3 folded With double push And secure lock Oke Nah untuk harganya Nah karena ini SLA Kalian bisa dapetin ini Atau bungkus ini Kurang lebih di harga Sekitar 36 jutaan Ya Sekitar di 36 jutaan Nah sama juga Dengan yang ini Speknya juga sama Cuman bedanya Kalau yang ini Bezelnya Lebih ke warna biru Ya Kalau yang ini Bezelnya warnanya hitam Dan dialnya Kalau ini lebih gelap Kalau yang ini Dia warnanya lebih ke grey Tapi kurang lebih Spesifikasinya Sama Oke Nah Ini barusan tadi Gue bahas Seiko Reinterpretation Dari 1970s Yang ini Dengan strap Yang ciri khas Jepang tadi Nah kalau yang ini Adalah Naomi Uemura Oke Kalian mau pilih yang mana Dua-duanya Juga punya History Menarik kan Buat kalian Yang mungkin suka Hal-hal yang berbau History Atau mungkin Holy Grail Gue rasa Ini harus ada di Kotak jam tangan Kalian sih Dan bakal Gue rekomendasiin Banget Not just Karena ini mahal No no Karena ini menyimpan Historical Jadi gak cuman Spesifikasi aja Nah Kalian Kalau ada Pertanyaan Mungkin bisa Ditulis Di kolom Comment juga aja Dan yang pasti Jangan lupa Untuk Subscribe Dan klik like Yang belum subscribe Juga aku saranin Buat subscribe Oke everyone I think that's all For this video Buat yang mau hunting Happy hunting Buat yang mau sekalian Shopping Happy shopping Nah Udah Udah Gimana tadi Yang udah gue bahas Menarik kan Menarik dong Masa gak sih Gak menarik Gak gue kasih nih Oke Oke Jadi kalian pasti Yang udah nyimak Dari awal Sampai akhir tadi Yang udah bener-bener Nyimak Tau dong Ini psycho apa Iya gak sih Nah Sekarang Buat kalian Udah Jadi subscriber Ayo Yang belum subscribe Buruan subscribe Terus nyalain loncengnya Terus yang udah subscribe Juga nyalain loncengnya Siap-siap Klik like Oke Karena Di episode kali ini Gue akan kasih Surprise 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 Ya Kalian udah liat kan Disini Ini Dari tadi Kenapa ini nangkring Ya gak sih Dari tadi ini nangkring Tapi gak gue bahas Kenapa Di video kali ini Gue akan kasih surprise Surprise Yaitu Giveaway lagi Buat kalian Dan You know what Ini Seiko 5 Street Fighter Edition Salah satu Dari mereka Yang akan gue Pick random Dan akan gue Jadiin giveaway Buat kalian Pokoknya Salah satu Dari ini Bakal gue kasih Giveaway Buat kalian Nah panik gak Panik gak Gak usah panik Oke Tapi tetep Giveawaynya Tetep giveaway Cuma-cuma Tapi gue ada Pertanyaan Buat kalian Pertanyaannya Ada Tiga Sang Oke Pertanyaan Yang pertama Siapa BA Jamtangan Dotcom Atau Brand Ambassador Jamtangan Dotcom Siapa Gak tau Kebangetan Kedua Yang gue bahas tadi Ada dua Movement 6R35 Power Reserve Kalau terisi penuh Berapa jam Yang 8L35 Power Reserve Kalau terisi penuh Berapa jam Udah Itu aja Power Reserve Pertanyaan Terakhir Siapakah Nama Petualang Jepang Yang Menginspirasi Seiko Yang tadi Gue bahas Yang udah Nyimak Pasti tau dong Oke Buat yang udah Nyimak Tiga pertanyaan Tadi Kalian pasti Gak susah Jawabnya Ayo Dapetnya Street Fighter Giveaway Buat kalian Jawaban Gue tunggu Paling lambat Sampai tanggal 18 November 2021 Pengumumannya Akan Meme Watch Usahain Tanggal 19 Udah Diumumin 19 November 2021 Catat Ya So Jawaban kalian Bisa ditulis Di kolom Comment Terus Sertakan ID Instagram Kalian Tapi Gak usah Dikasih Add Langsung aja ID Instagram Kalian Apa Langsung Cantumin Aja Karena Nanti Yang dipilih Sebagai Pemenang Yang beruntung Mendapatkan Giveaway Street Fighter Ini Akan Meme Watch Hubungin Melalui DM Juga So Gimana Udah Siap kan Nulis Jawabannya Meme Watch Tunggu Jawabannya Yang dislike Gak bakal Gue kasih Tau gak sih Oke I think That's all Everyone For This Video See you On the Next Video Jaan Lula Yooo